Intro Dilansir dari Kompas.com Lionel Messi telah memasuki periode 100 hari terakhirnya bersama Barcelona pada Selasa 23.03.2021 Hal tersebut dapat dipastikan dengan menghitung masa kontraknya yang akan berakhir 30 Juni 2021 mendatang La Pulga sendiri hingga saat ini belum juga menaikkan kontrak anyarnya bersama Barcelona Jika Messi tak memperpanjang kontraknya, dia akan hengkang dari Barcelona secara bebas transfer alias gratis pada musim nanti Banyak hal yang memicu mega bintang asal Argentina itu tak kunjung memperpanjang kontraknya Melansir dari berbagai sumber, Messi dikabarkan sudah tak betah di Barcelona Salah satu alasannya adalah proyek klub yang amburadul Hal tersebut terlihat jelas dari manajemen sekuat dan keputusan transfer yang seringkali tidak tepat Efeknya, prestasi Blaugrana pun cenderung menurun Termasuk kegagalan klub menjuarai Liga Champions dalam 6 musim terakhir Selain itu, hubungan Messi dengan ekspresiden Barcelona Josep Maria Bartomeu juga amat tidak harmonis Alasan tersebut kabarnya menjadi faktor terbesar Mengapalah Pulga hampir hengkang pada musim 2020 Bartomeu pun akhirnya mundur pada Oktober 2020 lalu Hal itu kemudian dikabarkan menjadi pemantik Messi bertahan become new Walau demikian, Lapuga tak langsung menaikkan kontrak barunya bersama tim Katalan Banyak sumber Spanyol mengabarkan Messi tengah menunggu calon presiden selanjutnya Lebih lanjut, mega bintang perusia 33 tahun itu kabarnya ingin Johan Laporta kembali menjadi pemimpin Barcelona Pasalnya, Laporta terbukti sukses kalau menempati jawatan sama pada periode 2003 hingga 2010 Serangkaian gelar bergensi diantaranya La Liga dan 3 piala Super Spanyol Berhasil ia rangguh kalau menjadi presiden Barcelona saat itu Barca juga berhasil memenangi 2 gelar Liga Champions dan masing-masing Satu titel Copa del Rey, Piala Super Eropa dan Piala Dunia Hunter Club Selain itu, Laporta terbukti adalah pemimpin yang hebat Karena melakukan generasi hebat di kubu Barcelona Laporta juga memberikan Guardiola kesempatan menjadi pelatih tim utama Barcelona Meski ia minim pengalaman melatih sebelumnya Pada akhirnya, Laporta kembali menjabat usai memenangi Pilpres Barcelona pada awal Maret ini Laporta menjadi orang nomor 1 di raksasa Katalan tersebut Setelah mendapat 30,184 suara pada pemungutan suara presiden Barcelona Ia mengalahkan kedua kandidat presiden lainnya, Victor Fonta dengan raihan suara 16.679 Dan Tony Freixa dengan 4.769 suara dengan keunggulan sangat jauh Resmi menjadi presiden Barca, Laporta pun mengusung Messi untuk mempertahankan Messi di Karnio Messi menginginkan Barcelona, ucap Laporta kepada Radio Marka pada 4 Desember lalu Saya hanya ingin mengembalikan kebahagiaannya Ini bukan hanya masalah uang Anda harus bisa menciptakan tim yang kompetitif, katanya Messi telah ditipu dan itu adalah kegiat besar Dia seorang pemenang dan tidak tahan ketika melihat tim lain mengangkat profil Liga Champions Saya sudah mengenalnya sejak usia 15 tahun dan saya yakin masalahnya bukan soal uang ujarnya Walau hingga saat ini Lionel Messi belum kunjung memperpanjang kontrak Dengan kembali jual Laporta sebagai presiden Barca Dia kini membuka kansla pulga untuk bertahan Terlebih lagi, Laporta dikabarkan datang dengan supervisi untuk merekonstruksi skuad Barca Bahkan pria berusia 58 tahun itu kabarnya tengah memburu pemain top diantaranya Erling Haaland Memphis Depay dan Sergio Aguero untuk memperkuat Barcelona Selain itu, hal tersebut juga diupayakan untuk membuat Messi tertikat melanjutkan karir bersama Barcelona Pemirsa, kita lanjut ke berita selanjutnya Lionel Messi 2021, dua kali lipat lebih hebat dari versi tahun lalu Dilansir dari kompas.com Berada di ujung masa bakti bersama Barcelona Lionel Messi bukannya tampil setengah hati dan hilang motivasi Messi versi 2021 justru lebih hebat dua kali lipat dari performa sang mega bintang di tahun 2020 silam Torehan Duigo plus satu asist yang disuguhkan Lionel Messi saat Barcelona menggilas Real Sociedad 6-1 pada pekan ke-28 Liga Semanyol 2020-2021 pada hari Minggu 21-3 2021 Menegaskan performa gemilang sang mega bintang sejak pergantian tahun Lionel Messi di 2021 seperti dua kali lipat lebih bagus dari versi sang penyerang pada tahun 2020 Fenomena peningkatan itu tetap terasa mengejutkan Kendati topik bahasan adalah pemain sekaliber Messi yang memang doyan bikin fans terpukau Sepanjang 2021, Messi telah turun membela Barcelona dalam 12 pertandingan Liga Spanyol Dari sekian laga tersebut, Lapulga julukan Messi mampu mengemas 15 gol dan 7 asist Jika diambil rata-rata pada 2021, Messi mencatat 1,25 gol per gym Bandingkan pecatatan tersebut dengan kiprah Messi sepanjang tahun kalender 2020 Pada tahun yang sempat dihiasi dengan deklarasi terbuka soal rencana meninggalkan yang Barcelona itu Lapulga mendulang 26 gol plus 19 asist dalam 44 partai Liga Spanyol Artinya rata-rata kontribusi gol per gym Messi adalah 0,59 alias Cuma nyaris separuh dari rasio ketajamannya di 2021 Lonjakan performa hebat tersebut hadir di tengah tudingan bahwa Messi akan bermain setengah hati Dan tanpa motivasi, seiring kontraknya bareng Barcelona yang akan segera habis pada Juni mendatang Sampai sekarang belum ada kesepakatan pembaruan masa kerja bagi Messi Dengan demikian potensi Lapulga untuk mengucap selamat tinggal kepada Barcelona pada akhir musim 2020-2021 tetap terbuka lebar Anda tahu betapa saya menyayangi Anda Kami akan melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk memastikan Anda bertahan Anda tahu kalau Anda tidak bisa pergi, reo Kata presiden baru Barcelona, Joan Laporta dalam sebuah pidato yang ditujukan untuk Messi Kehadiran Joan Laporta sebagai presiden baru diharapkan fans Barcelona bisa menahan kepergian Messi Patut dicatat, debut profesional Messi untuk Barca lahir pada Laporta Menjalani periode pertamanya sebagai pemimpin tertigi klub pada tahun 2003-2010 Apalagi melihat performa terkini Tampak berat rasanya bagi Barca jika harus bercerai dengan Messi Yang masih memuncaki daftar pemain tersubur Liga Spanyol 2020-2021 Fiat Torehan 23 gol Tidak cuma Barcelona yang akan merana jika Messi hengkang Liga Spanyol pasti juga akan berduka Andailah Pulga pindah ke kompetisi lain Liga Spanyol bakal kehilangan pencetak gol Pembuat asis, pencetak kemenangan, produsen 3 gol, pengemas 3 gol Sekaligus pengumpul titel pemain terbaik bulanan terbanyak sepanjang masa mereka Pemirsa, kita lanjut ke berita selanjutnya Pengertian dan aturan injury time dalam sepak bola Tahukah Anda apa pengertian dan aturan injury time dalam sepak bola? Dilansir dari kompas.com Istilah injury time sering dijumpai pada sebuah pertandingan sepak bola Mengutip laman resmi Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional Lama pertandingan sepak bola adalah 90 menit yang dibagi Menjadi dua babak dengan masing-masing babak berdurasi 45 menit Dalam sebuah pertandingan sepak bola terdapat banyak kejadian Salah satunya adalah pemain yang cedera Ketika ada pemain yang cedera, pertandingan akan terhenti beberapa saat Meski demikian, waktu akan terus berjalan Ketika waktu normal akan selesai, wasit akan memberikan injury time Lantas, apa yang dimaksud dengan injury time? Pengertian injury time Waktu tambahan yang dibutuhkan wasit ketika pemain yang cedera hadir Disebut dengan injury time Adapun nama lain dari injury time adalah additional time atau stoppage time Namun injury time diberikan bukan hanya karena ada pemain yang mengalami cedera Ada beberapa kejadian yang bisa menjadi pertimbangan bagi wasit Untuk menentukan durasi atau namanya injury time Aturan soal injury time tertuang dalam pembahasan The Durations of the Match IFAB IFAB menyebut Injury time sebagai kompensasi yang diberikan oleh wasit pada setiap babak Untuk semua waktu yang hilang pada babak tersebut Hilangnya waktu tersebut bisa terjadi karena beberapa hal sebagai berikut Yang pertama, pergantian pemain Yang kedua, penilaian pada saat pemain cedera Termasuk pemindahan pemain yang mengalami cedera Tiga, adanya pemain yang membuang-buang waktu Empat, pemberian sanksi disipliner kepada pemain Misalkan kartu kuning atau kartu merah Yang kelima, penghentian pertandingan untuk minum Yang tidak boleh lebih dari satu menit Atau atas dasar pengobatan yang telah diizinkan oleh aturan kompetisi Yang keenam, penundaan terkait dengan pemeriksaan dan tinjauan video asisten referee atau FAR Yang ketujuh, penyebab lainnya yang bisa menyebabkan penundaan waktu secara signifikan Misalnya, selebrasi gol Peraturan injury time Wasit keempat atau fourth official akan menunjukkan waktu tambahan Yang ditentukan oleh wasit pada menit akhir setiap babak Durasi waktu tambahan atau injury time yang sudah diberikan Mungkin ditingkatkan, tapi tidak dikurangi Demikian berita kali ini Terima kasih sudah menyimak dan menonton Saya Michael Sanger channel Mohon undur diri Terima kasih sudah menonton